Intro Teratang Madura TV Guna membentengi generasi muda dari paham komunisme SMKS Kesehatan Yannas Yusada Kabupaten Bangkalan Bekerjasama dengan Koding 0829 Menggelar Toksu dengan tema Membentengi Panjasilah Dan NKRI dari Ancaman Kebangkitan Komunisme Di gedung menunggal Koding 0829 Bangkalan Dalam kegiatan itu Para narsumber yang merupakan para pakar dan pelaku sejarah Memberi pemahaman kepada para siswa yang hadir Untuk menguas padai paham komunisme Yang mulai muncul secara terselubung di sejumlah daerah Ketua Yayasan Yannas Yusada Nasir Zaini mengatakan Toksu menangkis paham komunisme ini Sebagai salah satu rangkaian peringatan tahun baru Islam Dan HWPNI ke-71 Diharapkan Toksu ini bisa memberi pemahaman kepada para siswa Untuk mewaspadai paham komunisme Mewas padai gerakan-gerakan kepada paham komunisme Minta tahu bahwa sejarah sekarang ini Tidak memutarbalikan fakta Bahwa seolah-olah PKI itu bukan penggrontak Tapi dia adalah korban Padahal itu tidak benar seperti itu PKI itu penggrontak Sementara itu Letkol Infantri Didi Suryadi mengatakan Dengan adanya pemahaman ini Para siswa bisa mengetahui sejarah Bahwa paham komunisme yang diusung PKI Telah menyimpang dari kedaulatan NKRI dan Pancasila Dan ini adalah kegiatan yang sangat strategis Karena tujuannya adalah Untuk menyadarkan para generasi muda Bahwa mereka jangan pernah melupakan sejarah bangsa Komunis Gaya Baru Memutarbalikan fakta Maka ketika generasi muda itu tidak tahu sejarah bangsa Maka yang diceritakan atau disampaikan oleh komunis Gaya Baru Itulah yang dianggap paling benar Maka mereka akan termakan Mereka akan menjadi Oleh sebab itu kegiatan ini sangat strategis Dari aspek ideologi maupun pertahanan Karena mencoba untuk membiadakan generasi muda Tentang pentingnya sejarah Salah satunya adalah Telah terjadi pengkhianatan dan pembangunan Yang terjadi Bukan sebagai korban Bukan sebagai pelaku Yang sekali bisa ingatkan PKI pada saat itu Adalah pelaku Dari Bangkalan Ahmad Hussein Madura TV melaporkan Berita ini dipersembahkan oleh Wira Raja Grup pada Mungu Negeri Madura TV Madura dalam satu sentuhan